Eric Ten Hag marah besar kepada Luke Shaw saat laga kemarin menjamu Chelsea di Stamford Bridge Walaupun bintang Inggris tersebut bermain apik selama 90 menit, dirinya tetap terkena amukan dari Eric Ten Hag Hmm, kira-kira apa ya yang bikin Eric Ten Hag bisa semarah itu kepada Luke Shaw? Yuk kita simak cerita selengkapnya Manchester United menyambangi markas The Blues Chelsea di Stamford Bridge dalam periode ketatnya menjelang Piala Dunia di bulan November Beruntung bagi Ten Hag dan anak asuhnya, mereka masih bisa mendapatkan poin saat melawan dua tim Big Six secara beruntun dalam kurun waktu tiga hari saja Setan Merah berhasil meraih empat poin di mana The Red Devils sukses mengalahkan Spurs 2-0 dan menahan imbang Chelsea satu sama Walaupun tak sempurna, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi pelatihan nyar MU, Eric Ten Hag Meski begitu, kinerja Eric Ten Hag ini sangat disukai oleh para pemain Manchester United, termasuk pemain senior Setan Merah, Luke Shaw Diasuh oleh Eric Ten Hag, Shaw merasa dirinya cukup berkembang selama ini Hal itu pun juga sebaliknya, Ten Hag sangat senang dengan penampilan Shaw Itu terlihat dari seringnya back berpaspor Inggris tersebut mendapatkan jatah menit bermain lebih banyak ketimbang pemain anyar MU, Tyrell Malaysia Berkembangnya Shaw itu juga terlihat kemarin saat melawan Chelsea Ia sukses memberikan asis untuk satu-satunya gol yang dibuat oleh Manchester United ketika menjamu Chelsea Luke Shaw memang bermain api kemarin saat menjamu Chelsea Mungkin gak akan ada gol Casemiro kalau tidak ada aksi crossing yang brilian dari Luke Shaw Bahkan dalam laga kemarin menjamu Chelsea, dirinya mencatatkan catatan yang menarik Dimana Shaw berhasil melakukan 100% tackle sukses, 80 kali sentuhan, 84% passing sukses, 4 kali intercept, dan bikin 2 kali peluang Jelas itu adalah catatan yang bagus bagi seorang Luke Shaw Namun sayangnya aksi-aksi brilian dari Luke Shaw ini harus ternodai aksi malas sang bintang Wasit memang memberikan jatah waktu menit tambahan selama 6 menit Dan Casemiro berhasil mencatatkan namanya di menit ke-90 plus 4 Jelas terlihat masih ada cukup waktu bagi anak asuhan Eric Ten Hag untuk mencoba membangun serangan kembali Guna membalikan kedudukan Namun hal tersebut sepertinya tidak sepemikiran dengan Shaw Bintang berusia 27 tahun itu malah terlihat pasrah dengan melakukan juggling usai setan merah mendapatkan free kick Setelah sebelumnya pemain Chelsea terjebak offside Ten Hag yang melihat hal tersebut pun tentunya sangat marah besar Ia menyuruh Shaw untuk terus menggulirkan bola dan jangan malah menunggu Wasit meniup-pelui tanda pertandingan selesai DeSantre Martinez mencoba melihatnya By the way What a gripping ending Come from nowhere Hal ini jelas sulit dimengerti bagi Ten Hag Dimana Shaw malah lebih memilih menghabiskan waktu dengan berjalan santai Dan melakukan juggling bola daripada bergerak cepat untuk membangun serangan Mungkin bagi manajer MU sebelumnya hasil imbang ini sudah cukup bagus Namun tidak untuk Ten Hag Dia ingin anak asuhnya berjuang sampai menit terakhir Dan meraih 3 poin di tiap laganya Nah kalau menurut kamu gimana nih guys Apakah kamu setuju dengan aksi Shaw atau aksi Eric Ten Hag? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar Gimana nih sebagian konten kali ini? Buat kamu yang aku fan review Subscribe channel SGD United Terima kasih telah menonton!